Halo, I'm back with another video Terus hari Jumat ini gue pengen ngebahas Lebih kayak ke unboxing, first impression Tapi bukan yang gue belanja online Karena sebelum gue sempet belanja online Gue menemukan sesuatu di pasaran yang membuat Hati gue dan dompet gue terbuka But anyway, without further ado Dengan tampilan gak usah gue bahas Si Mbok Bredars as Mbok-Mbok Terus gue nunduk-nunduk lagi sambil ngecek Kebetan gue alias contekan gue Seputar parfum yang pengen gue bahas hari ini Walaupun ini unboxing Tapi bukan berarti ini pertama kali gue nndus Karena pastinya kalau gue punya kesempatan Untuk beli gak blind buy Gue gak blind buy Dan ini gue sempet nndus-ndus dulu Sempet gue cium-cium dulu Gue pikirin kira-kira gue suka atau enggak Bakalan gue jadiin dalam koleksi gue atau gimana So, bukan untuk pertama kali gue nndus Atau gue liat Jadi, yaudah Oke, gitu aja Yang pertama adalah ini belanjaan gue dari The Body Shop Buat yang udah ngikutin gue sebelumnya Pasti udah tau kalau di Body Shop itu Gue ngincer satu Apa ya, satu fragrance baru Selain produk-produk yang lain Nanti yang lainnya gue haul aja di video terpisah Seputar produk yang lain, oke Kali ini gue pengen ngebahas unboxing untuk Black Mask Night Bloom Pertama gue pikir ini adalah Red Mask Night Bloom Tapi ternyata ini adalah Black Mask Jadi ini adalah flanker dari Black Mask Yang namanya Night Bloom Tampilan depannya seperti tadi gue tunjukin Terus habis itu Sampingnya gak ada apa-apa Belakangnya ada penjelasannya Terus ada harganya disini Expirednya kapan Harganya nanti gue tulis aja Terus ya banyak penjelasan-penjelasan detail Di kerdusnya, oke Disini juga ada kerdus terbukanya 24 month Artinya 2 tahun Itu adalah shelf life-nya Tapi sebagai collector Of course I'm not gonna Gue gak bakalan bisa ngehabisin ini Hanya dalam waktu 2 tahun Oke Itu ada orang lagi kah Kadang gue kalau lagi ngomong-ngomong disini Tiba-tiba ada yang Triak-triak dari luar Pagerwell Anyway Langsung aja kita buka Ini sih Gue panggilnya Night Bloom aja ya Karena gue suka balik-balik Antara Red Mask Dan Black Mask Dan of course Bersama gue juga udah Gue ambil si Black Mask yang ada di gue Yang gue punya Ini tampilannya seperti ini Black Masknya Tapi yang ini adalah Ode Parfum Oh iya Tempoh hari ada yang ngajarin gue Ngomongnya gimana sih Ode Parfum Tapi gue udah kebiasaan Lidah gue ngomongnya Ode Parfum Tapi yaudahlah ya Well anyway EDT EDP Yang ini Eau de Parfum Yang ini adalah Eau de Toilette Toilette Ah well Gue jadi Agak-agak ngaruh gitu ya Jadi kepikiran terus Oke Yang Night Bloom ini Nggak ada EDP-nya Keluarnya EDT I'm not sure nantinya bakalan ada Atau gimana Tapi saat ini yang ada EDT-nya So Daripada gue kehilangan momen Untuk membelinya Dan ternyata udah Nggak beredar lagi Jadi gue beli Tampilannya ini 60 mili Seharga Rp449.000 Dan gue lagi Nggak promo apa-apa Cuman Diskon pake member gue doang So Intinya ya Nggak dapet apa-apa Ini tampilannya Seperti ini Kalau kita buka Ininya gold Kayak mirip-mirip Sama si Yang wood Tapi ini botolnya Hitam Dan kalau kena cahaya Pun Ini kan gue Coba keker dari Tembusannya gitu Nggak kelihatan Ada tembusan cahaya So Agak solid Hitamnya Jadi agak susah Untuk tau Apakah dia akan Udah habis Sampai mana-sampai Mananya kita pake Itu nggak kelihatan Nggak ngebayang Ya Yang ini juga Yang black mask Yang ini juga sama Terus ini ada Penjelasannya Kertas penjelasannya Ini kadang Membantu juga Untuk Kita ngebayangin Aromanya seperti apa Ini adalah Pengharum tubuh intens Dengan aroma khas Black mask Dengan sentuhan Ilang-ilang Heliotrope flower Pineapple Red berries And petuli Yang memberikan Kesan misterius Hangat Dan eksotik Itu image Yang ingin dibangun Oleh si Black mask Night bloom Ini Jadi harusnya sih Ini flankernya Si black mask Jadi Aura black mask Masih tetap Pengen dibawa Tapi ini Lebih Deep Lebih Apa ya Lebih misterius Kesannya Terus Lebih hangat Karena ada Petulinya juga Di dalamnya Terus Disini disarankan Untuk semprotkan Pada leher Dan titik nadi Jauhkan dari panas Blah 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 Itu dia Keterangan dari Ini Si penjelasannya Yang nyangkut Di leher botolnya Oke Ini kita buka aja Ini di atasnya Ada logo The body shop Terus Di bawahnya Ada penjelasannya Kembali Like this Terus Ya Itu aja sih Belakangnya Gak ada apa-apa Terus kita buka Tutupnya Plastik biasa Nih Begini Semprotannya This is First time Gue Ngesemprot Ngesprits Yang produk Yang punya gue Oke Sorry ya Kalau backgroundnya Ada yang lagi Ngaji-ngaji Yes This is Friday And this is Fregrance Friday Oke Untuk kesan pertama gue Nuansanya sangat mirip Dengan Black Black opium Ada kemiripan Aroma berries Yang sedikit Ada Mulai kecium Aroma pineapple Jadi agak Fruity Sweet Awalnya Jadi sweetnya itu Bukan yang terlalu gurman Tapi gurmannya Lebih apa ya Aromanya itu Lebih kayak Aroma fruity Gue bisa mengebayangin Aromanya Kemiripannya Dengan si Black mask ini Ntar ya Gue semprotin Gue semprotin juga deh Si black masknya Walaupun Openingnya sedikit berbeda Yang black mask ini Openingnya masih lebih Kayak Citrusinya Menonjol Dengan floralnya Sementara Kalau Yang black mask In bloom ini Ntar gue mau bersin Malhamdulillah Oke Untuk yang black mask In bloom ini Openingnya Very fruity Sweet Oke Terus Apalagi ya Gue cek dulu Kalau di catatan gue Ini Yang ada Sama sih Ternyata Notesnya Ilang-ilang Heliotrope Red berries And mask Malhamdulillah Udah lama Nggak langsung Ngendus Opening Atau top notes Jadi agak-agak Idung gue langsung Srek gitu Ya Kemiripan ada Tapi yang Night bloom Lebih Lebih fruity Sweetnya Lebih dapet Sementara yang ini Lebih aroma Maskinya Langsung keluar Langsung ke permukaan Openingnya Lebih kayak Ke aroma Sedikit Apa ya Floral And sweet Aja gitu Yes Kalau yang si Black mask Ini Dia openingnya Apa ya Wait a second Dia openingnya Adalah Peer Pink pepper And bergemot Ya mungkin Ada Sedikit Lebih citrusy Sedikit Tapi bukan Citrusy Yang fresh Jadi Masih tetap Aromanya tuh Lebih kayak Aroma yang warm Nuansanya Oke Mana tadi dia Ini Eh salah kan Kembali Untuk black Mask Night bloom Of course Judulnya Black mask Red mask White mask Semua Basenya Ada aroma Maskinya Jadi Some people Like it Some people Don't Ada yang Kadang aroma Maski itu Tidak tercium Di dia Ada yang tercium Ada yang Hidungnya bisa Menangkap Tapi Padahal Aromanya udah kenceng Tapi hidungnya bisa Menangkap Ada hidung orang Yang gak bisa Menangkap Aroma maski So Ya tergantung Kondisi Banget gitu loh Untuk aroma maski Tapi Untuk yang black mask Night bloom Ini kenapa Gue segitunya Pengen milikin Karena Sedikit ada Perbedaan Dan Apa ya Sedikit ada Uniquenessnya Itu gue dapet dari Si night bloom Ini Dibandingin si Maksudnya Enggak Bukan flanker Yang plek-plek Sama Cuman bedanya Ini lebih Floral aja Enggak Justru untuk openingnya Yang black mask Yang original Lebih floral Menurut gue Terus Oke Untuk Setelah dia kering Setelah Ini tadi berapa lama ya Sekitar 5 menit Or Pokoknya setelah openingnya Agak minggat sedikit gitu Gue mencium ada aroma Bebungaan Yang agak milky Yang agak I think that's Ilang-ilang Hama heliotrope nya Sudah mulai keluar Jadi Sedikit milky Sedikit mellow Aromanya Bukan aroma bunga Yang fresh Gitu Tapi Very floral Jadi buat lo yang Suka aroma bunga Elegan Yang Agak sensual Kesannya Sedikit eksotik Kesannya I think this is a great Fragrance Terus What else Itu background suara Apa lagi ya Banyak banget background Kalau gue lagi videoan Hmm Dan Waktu itu gue nyoba Nyemprot Di Body shop Waktu Pas gue beli Dan gue keringetan Jadi pas gue beli Itu gue semprot Itu aromanya Di wrist gue Padahal gue semprotnya Itu aromanya Lumayan awet Di kulit gue Dan gue Waktu itu Sempet ada yang Nge-comment juga Kalau katanya Ternyata dia juga awet Iya Menurut gue Ini a jackpot Buat Body shop Fragrance Karena ini judulnya Udah toilet loh Jadi Gue tadinya Enggak Ekspektasi gue Agak low gitu Untuk Apa Performance-nya Dan projection-nya Gitu Paling cuman opening-nya doang Boom Gitu Habis itu Setelah 5 menit Dia akan hilang Ternyata ini enggak Jadi That's why Gue pengen banget Punya dalam koleksi gue Jadi aromanya itu Gue semprot Waktu gue jalan-jalan Ya paling siang hari Biasanya Terus sore gue udah pulang Terus habis itu gue masak Sebagai pas gue Endus Itu masih Kecium banget Dan Orang sekeliling gue pun Masih bilang Kalau gue masih wangi Gitu loh Jadi Gue seneng Untuk projection And performance-nya Sebagai parfum The body shop Yang kadang Kita harus Ya gak usah lah Menyampingkan hal itu Demi aromanya yang enak Untuk yang night bloom ini Gue rasa This is a jackpot Untuk Longevity Dan Apa ya Longevity And silage Atau Sebaran aromanya Oke Terus Apa ya First impression gue Unboxing gue Tentang si Black mask Night bloom Terus kita lanjut lagi Karena masih ada Satu parfum lagi Untuk performance-nya Tadi gue udah bilang Terus untuk siapanya Untuk momennya Gue lebih menyarankan Mungkin untuk acara yang Lebih formal Yang lebih tertutup Tidak untuk di ruangan terbuka Tidak untuk dipanas Terik matahari Di outdoor Tapi lebih ke Yang suasana Chill down Yang Kesannya lebih elegan Dan sebagainya Gitu ya Jadi Buat lo yang Umurnya Masih muda pun Gue tidak mengharapkan Lo pakai ini Pada saat Lo Apa ya Lagi olahraga Or something Lebih kayak Ya Pas lagi Suasannya Lebih Kayak Mungkin Dalam bioskop Or Yang Apa ya Yang perlu Kehangatan Oke Well anyway Lanjut lagi Ini adalah parfum Kedua Yang gue beli Di akhir Bulan ini Akhir bulan Pokoknya yang belakangan inilah Ini adalah dari Zara Yang tadinya gue gak berencana untuk beli Tapi karena Zara lagi diskon Jadi gue belilah Ini adalah Yang edisinya tuh mirip-mirip Sama Magic on Seng Yang gue punya Ini adalah 03 Kaipirisima Kaipirisima Pokoknya gini deh Tempatnya Ini belum gue buka Dan of course Udah gue Spritz Waktu itu di tangan gue juga Waktu sebelum beli Atasnya tulisannya seperti ini Terus Ini Belakangnya kosong I think Ada tulisannya sih Sedikit kecil Terus ini ada penjelasannya Dan ini ada harganya Dari Zara yang tadinya 229.900 Diskon jadi 129.900 Gue gak tau sekarang Masih diskon apa enggak Terus di bawahnya Ada penjelasan kembali Seperti ini Ini adalah Masa bukanya Setelah dibuka Adalah 36 month Atau 3 tahun Itu adalah self life-nya Oke Ini made in Spain Terus Gue buka aja Kayak apa Karena gue sendiri Belum buka Dan seinget gue Aromanya itu Nuansa-nuansanya Apa ya Mirip-mirip sama yang Magic Ongseng 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 murus sih sekarang Magic Ongseng Tapi Ya ini lebih Apa ya Agak Lebih citrusy Terus Agak mirip-mirip Nuansa Sama nuansa Dolce Gabbana Light Blue Gue selalu bermasalah Buka-buka paket Oke Ini udah gue buka Kita buka lagi Oh Ternyata tulisannya itu Sedikit kayak Diketik Pake mesin ketik gitu Jadi dia agak Mendelesep Mendelesep Bahasa gue ya Agak Dibos Atau dia agak Apa ya Masuk-masuk gitu Yang atasnya juga sama Ada tulisannya Kayak di Dibos Terus Warnanya itu apa ya Pokoknya warnanya Agak keabuan gitu Kerdusnya pun Enggak Yang bener-bener putih Banget Tapi kayak putih Agak sedikit keabuan Kalo gue gak buta warna Kalo gue gak salah warna Well kita buka aja Kerdus dalamnya Seperti ini Si Bentuk Bentuknya sama Sama banget Sama si Magic Ongseng Ongseng yang gue punya Karena gue rasa ini Edisinya sama Cuman ini lebih Kayak Daerahnya Nama daerah Nama daerahnya Pokoknya nuansanya tuh Kayak pengen dibangun Tempat yang lain Oke Ini warnanya tuh Kayak gue bilangnya Apa ya Peachy Dusty Peach Gitu Dan dia Frosty Kemasannya tuh Frosty Dengan tulisan warna putih Jadi sekelilingnya Seperti ini Dan entah kenapa Gue kalo tempatnya Frosty Begini selalu Image gue adalah Aromanya Itu ada unsur Masknya Mungkin Pengaruh dulu Si Dolce Gabbana Light Blue Terus Pengaruh juga Narciso Rodriguez Jadi kalo gue Narsiso dia gak Frosty gini Tapi warna-warna Yang sedikit Kayak dusty Dusty gitu Jadi kesannya Di gue langsung Begitu ngeliat Packaging yang Seperti ini nih Akan kesannya Ada maski Sandnya gitu Ini ditutupnya Ada Ada tulisan Zara nya Terus Di belakangnya Kembali ada Penjelasannya Dan ada Badge number nya Untuk Badge number nya Gue gak tau Bisa di cek di Cek fresh Atau Cek cosmetics Atau enggak Karena ini kadang Kadang gak semua Produk ada disitu Dan dia itu ada Waktu tertentu Dia akan Dikembalikan ke nol Entah per 5 tahun Atau 10 tahun Gue lupa Atau 15 tahun Jadi kadang Kita cek badge nya pun Kadang gak muncul Karena bisa jadi Bukan itu fake Langsung fake Tapi dia Memang udah lewat Masanya 5 atau 10 tahun Siklusnya gitu Or something like that Gitu sih setau gue Terus ini kalau dibuka Pas dibuka smooth banget Dan itu anjing Berisik banget lagi Karena bosnya Lagi dateng Mobil bosnya masuk Dia langsung menggonggong Terus ini Sampai si Spritz nya pun Dia agak frosty gitu Finishing nya I'm loving it Warnanya tuh Kekinian banget Oke Dan night bloom nya Gue masih kecium Aroma itu Enak banget Oke Apa aroma yang gue suka gitu Yang sweet Yang intense Yang deep Yang ngikat Dan floral Dan doggy Please Please be quiet Please Oke langsung aja Kita spritz Untuk pertama kali Dari yang gue punya Oke Dia spritz nya tuh Lebih halus Dibandingin yang Si night bloom tadi Tapi well Yaudah lah ya Buat gue gak ngaruh Karena biasa Kadang gue semprot Cepet aja gitu Ya Opening nya very fresh Very citrusy Menurut gue ya Gue belum ngecek Contekan gue nih Terus Seger dan bercampur Aroma kayu-kayuan Yang seger Bukan kayu-kayuan Yang berat I think Ini termasuk yang Sangat-sangat Unisex Gak bisa Maksudnya Gak langsung bisa Dipinpoin Apakah dia Maskulin Or feminine Sand Tapi Sangat unisex Menurut gue Terus What else Ayo kita Contek kebetan kita Kyprisima Ini keluaran Tahun 2017 Di marketingnya Si buat Feminine Atau buat Perempuan Tapi Kembali gue bilang Ini very unisex Terus Untuk top notes nya Itu ada Lemon Blackcurrant Fruits And bergamot Ya Very citrusy Ya Apa Tapi gue Mencium sedikit Ada aroma Kayu yang segar Dari openingnya pun Terus di heart nya Ada garden nya Jasmine and cherry Lucu juga Tapi gue Tidak mencium ini Sebagai aroma Parfum yang Very sweet Ada sweetness nya Tapi Gak semanis Dari night bloom nya Si body shop Yang barusan Di risk gue So different Terus Base note nya Dia ada mask Sandalwood Amber And vanilla Ya Gue Ternyata memang Ada mask Mask nya Terus habis itu Ada sandalwood And amber nya Itu mungkin Yang muncul Dari top notes Dari pas Dari awal pun Udah gue bisa cium Ada aroma Kayu-kayuan Yang Kesannya tuh segar Beda dengan Yang magic ongseng Kalau magic ongseng Itu gue Membayangkan Kita tuh ada Di ongseng Atau pemandian Air panas Di jepang Yang aroma Kayu-kayu Apa ya Kayu-kayu Seder Yang Wangi Gitu ya Kalau ini dia Aroma Kayunya tuh Lebih kayak Aroma Kayu cendana Kalau punya Kipas cendana Yang angin Kalau kita Kipasin gini Angin yang bertiup Itu ada aroma cendana Bercampur dengan Lemon So this is very fresh Sedikit woody Ada twist of woody nya Tapi Apa ya Seger Biasanya aroma Saddlewood itu Suka bikin Aroma itu Jadi berat Aroma itu Sedikit agak Apa ya Kurang up to date Gitu Tapi this is very up to date Dan bisa banget Dipake oleh Cowok-cowok Sekalipun gitu Walaupun di marketingnya Buat cewe dan Tuh Suara burung berkicau Di sekeliling gue Terus Kapan dipakainya This is gonna be A nice Perfume Buat sepanjang hari Longivity nya Gue gak Gue gak yakin Waktu itu Waktu gue sprit Kayaknya ini Gak terlalu awet Jadi ya Standar Zara aja I think Sekitar paling mentok Di 4-5 jam Habis itu Lo harus reapply Terus Kapan dipakainya Tadi udah ya Pengulangan Dari pagi Sampai malam hari pun Masih segar Karena sandalwood nya Itu juga Memberi sedikit Berat gitu Sedikit ada Unsur warm nya Ada amber nya juga Tapi Gak terlalu berat Karena banyak Aroma-aroma ringan Disitu Jadi aromanya Sedikit airy Sedikit cocok Untuk musim Spring summer Kalau di luar negi Atau buat musim Panas Yang panas-panasan Pun masih cocok Jadi bukan yang Aroma yang lengket Pliket gitu ya Terus What else Umur Range Umur tuh Gue paling susah deh Kalau dibilang Mbak tolong dong Bikin parfum yang cocok Untuk anak remaja Anak kuliah Karena Kita susah Ngejudge Parfum Atau Ini Ternyata Anak itu Suatu anak Yang usianya Mungkin Suatu anak Iya sih Gue udah tua Maksudnya Seorang anak Yang usianya Mungkin masih Sekolahan Belasan tahun Ternyata Dia suka Aroma yang Intens Bisa aja Gue dulu Suka Diorissimo Punya nyokap Gue yang aromanya Bikin pusing Kakak gue sendiri Katanya terlalu berat Tapi gue suka So that's why Susah untuk Mengklasifikasikan Untuk berdasarkan Umur Tapi buat lo yang Suka aroma yang Ringan Dan lingersnya Enak Bukan yang Membuat orang Di sekeliling Lo bertanya-tanya Kok lo pake parfum Aromanya Nyenat banget Untuk yang Edisi Mana sih dia Edisi ini Yang botolnya kayak gini Yang gue punya Magic Ongseng Dan si Kaypirisimo Gue gak tau Cara ngomongnya Kaypirisimo Ini Ini aromanya Apa ya Versatile Versatile banget Bisa dipake Anytime Anywhere Somehow Dan tutupnya Kan gue selalu Pikun Tutupnya gue taro Dimana Kalau gak ada Tutupnya gak lucu Ya Kalau kita beli tester Terus gak ada Tutupnya tuh Kayaknya gak lucu Yang bikin lucu Dan bikin itu Jadi komplit Adalah tutupnya So Ya ini dia Si Kaypirisimo Dari Zara Untuk ketahanannya Gak begitu awet Jadi lo harus Bawa-bawa Gue rasa Kalau emang lo mau pake Ini jadi signature Sand lo Harus bawa di mobil Atau seharian Kalau di mobil Hati-hati Kayaknya aroma Bergamot Atau lemon itu Sangat terpengaruh Dengan cuaca panas Jadi gampang banget Berubah aromanya So be very careful With that Oke Terus Apalagi ya Gue sebenernya Punya satu lagi Ini bonus deh Buat yang gak mau nonton Juga gak apa-apa deh Karena Basically gue adalah Penggemar Aroma Parfum Jadul Jadi pas gue ke B18 Gue menemukan Suatu parfum Dari Leonard Yang Leonard Perfume Ini adalah Pour Homme Kerdusnya udah buluk banget Kayak gini Sekilas aja Gitu ya Ini dibanderolnya 300 ribu Gue dikasih sama Kokohnya Itu 250 ribu Ini Kerdus ya Kemasannya itu kayak gini Leonard Gini Gue begitu ngeliat ini Gue harus beli Itulah Parah ya gue Kalau udah ketemu Parfum Discontinue Old Fragrances Itu parah Tampilannya kayak gini Ini bener-bener langsung Gue lihat Aduh gila Dari kemasan aja Gue udah jatuh cinta Gitu ya Ini Belakangnya kosong Terus Dia bisa berdiri Tapi kecil gitu Pokoknya gue suka banget Terus Aromanya sangat Mencerminkan Dari Warna Dan tampilannya Dan Gue gak tau Gimana orang bisa Mengimajinasikan Parfum Dalam bentuk Yang warnanya itu Agak sedikit Apa ya Agak sedikit Kelihatan Kayak butok Gitu Jadi dia tuh Dibilang hijau Bukan Coklat Bukan Tapi klasik Terus Aromanya Apa Bentuknya tuh Kayak kesannya Apa ya Elegant In Its own Its own way So Dari aromanya Ini agak Smoky Aromanya tuh Agak smoky Insensi Terus Cowok banget Om Om Sedikit Om Om Gitu Sedikit Berat Sedikit Heavy It is a gentleman Scent Not a casual Scent Bukan parfum Kasual Bukan parfum Suasana Yang gembira Bukan Suasana santai Tapi parfum Yang suasana Serius Suasana berat Bahkan mungkin Parfum Kalau ke Menghadiri Apa ya Funeral Tuh apa ya Kemakam Or something Pokoknya Very Dark Hmm Bau Aroma Tembakau Yang enak Karena gue Gak suka Bau rokok Jadi Bukan aroma Asep Tembakau Kayak Bau rokok Tapi Aroma Tembakau Yang enak Menurut gue Coba kita Lihat Leonard Per Om Ini Di marketing Of course For maskulang Maskulang Maskulin Maskulang Well anyway Ini Top notes Ada Bergamot Lavender Marjarom Peti Grain Times Ben Bezel Hard Nodes Pokoknya Enak Deh Woody Terus Ada Carrot Ada Bunga Bunganya Juga Walaupun Ini Enggak Enggak Kecium Bukan Aroma Parfum Yang Floral Kalau Menurut Gue Sedikit Agak Fougere Tapi Enggak Yang Fougere Banget Lebih Intense Lebih Enak Enggak Enggak Kayak Kesannya Parfum Fougere Yang Sporty Tapi Parfum Fougere Yang Cowok Keren Yang Pakai Suits Yang Pakai Jas Di Malam Hari Di Udara Dingin Terus Cowoknya Ganteng Base Notes Ada Ember Labdanum Leather Ogmos Mask Mask Ini Lebih Aroma Leathery Woody Scent Dan Smoky Scent Cinta Terus Kapan Dipakainya Udah Umur Yang Makanya Ya Kembali Kayak Alasan Gue yang Tadi Ya Kalaupun Lo Masih Kuliah Pun Kalau Lo Suka Aroma Gini Fine Fine Aja Karena Mungkin Ada Seorang Penggemar Parfum Yang Akan Suka Tapi Mungkin In General Temen-temen Lo Yang Seumuran Akan Bertanya Tanya Kenapa Parfum Lo Aromanya Strong Banget Ketahanannya Gak usah Ditanyalah Kalau Parfum Jadul Udah Toilet 100ml Ini Mungkin Bakalan Kalaupun Ini Lo Jadikan Signature Sand Lo Lo Cukup Pake Sedikit Aja Itu Aromanya Udah Bisa Bisa Bertahan Lama Cuman Ya Kalau Buat Lo Yang Pengen Nyari Aroma Yang Lebih Segar Harus Lo Layer Dengan Aroma Yang Lain Karena This Apa Ya Sangat Deep Sangat Sangat Enak Sangat Enak Dan Sangat Enak Gue Kehabisan Kata-kata Karena Gue suka Banget Parfum Jadul Itu Ngeblend Keren Banget Orang Dulu Itu Bisa Menggunakan Bahan-bahannya Dengan Baik Banget Bisa Menggunakan Ingredients Itu Bener-bener Keluarnya Tuh Gak Yang Ini Aromanya Vanilla Ini Aromanya Jasmine Ini Aromanya Woodenya Kita Bisa Ah Yaudah Woodenya Kayak Yang Tadi Itu Yang Kayak Si Zara Gue Bisa Bilang Oke Ini Aromanya Cendana Banget Gitu Kalau Ini Keblend Semua Bener-bener Aromanya Yang Keluar Satu Bubble Of Scent Yang Bener-bener Oke This Is Nice Oke Ini Adalah Yang Baru Di koleksi Gue Buat Lo Yang Bisa Ketemu This Is Nice And Gue Gak Tahu Ini Maksudnya Lekuk Lekuk Ini Apa Kalau Gue Ngeliatnya Kayak Lekukan Apa Sih Otot Perut Cowok Tapi Somehow Itu Yang Ada Di Pikiran Gue Baby Karena Menurut Gue This Is Very Maskulin Yeah I Think That's All That's That's All Untuk Jumat Wangi Hari Ini Sangat Panjang Seperti Biasa Dengan Muka Beler Dengan Tidak Dandan Dengan Dasteran Oke Sampai Ketemu Di Video Video Gue Yang Lain Don't Forget To Watch My Other Video Kalau Buat Lo Yang Suka Video Yang Lain Terus Jangan Lupa Nonton Review Review Parfum Lain Yang Parfum Review Review Indonesia Yang Lainnya Yang Gue Tau Ada Leroy Black Gue Tempah Hari Udah Leave Comment Di Video Video Ada Juga Indofrex Ada Juga Wells Rafael Herrera Terus Ada Juga Who Kok Gue Lupa Si Udah Lama Dia Nggak Upload Si Si Kok Gue Lupa Yang Sering Review Tentang Armav Rian Hendrik Gue Lupa Banget Sorry Rian Dan Pastinya Banyak Lagi Dan Gue Suka Banget Semoga Kedepannya Banyak Yang Cewek Bikin Juga Karena Gue Ngerasa Kok Gue Mulai Tersisihkan Dengan Review Cowok Yang Cewek Kemana Gue Pengen Please Apa Body Spray Juga Boleh Whatever It Is Please Okay Thank you So Much For Watching Bye